Baik, terima kasih. Dalam rangka memajukan daerah, menurut arahan dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional, terdapat empat strategi, antara lain peningkatan PAD, mempercepat konvergensi antar daerah, meningkatkan investasi, dan membuka kesempatan kerja. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana langkah-langkah atau upaya-upaya Pak Salon 2 dalam rangka mempercepat konvergensi daripada antar daerah. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup. Cukup, baik. Mohon dikelirkan. Kami persilakan pasangan Salon nomor 2 untuk memberikan jawaban dalam waktu 3 menit. Dipersilakan Bapak. Waktu 3 menit ketika mulai berbicara. Bapak dipersilakan. Oke, jadi saya sedikit menjawab. Jadi konvergensi antar daerah. Jadi ini penting. Bahwa bagaimana hubungan antar daerah ini penting untuk bisa menjaga secara keseluruhan. Kalau kami berharap ketika kami punya one island, one management, sehingga Jemberana ini merupakan bagian dari Provinsi Bali, sehingga pengelolaan keseluruhan, baik itu keuangan, baik itu pemerintahnya terjadi. Sehingga keseluruhan Bali ini bisa secara tidak langsung memajukan Jemberana. Kemudian masalah PAD sudah barang tentu. PAD ini merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun juga, kalau kita berbicara program-program daerah, maka kita harus bicara anggaran. Ketika kita bisa meningkatkan PAD, maka secara keseluruhan APBD akan bisa kita tingkatkan. Oke, Pak. Ya, kembali kepada PAD, pendapatan asli daerah. Ini tentu harus kita maksimalkan. Bagaimana PAD ini bisa kita maksimalkan atau kita optimalkan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Disitulah kemudian pertumbuhan PAD kita akan meningkat tanpa membahani masyarakat kecil. Artinya ini kunci. PAD itu meningkat, pertanyaannya sumbernya dari mana? Jangan sampai PAD meningkat karena kenaikan parkir, ada biaya untuk kantin, gedung kesenian, akhirnya bayar 2,5 juta sekali tampil. Nah, ini memberatkan. Sehingga PAD itu harus betul-betul bisa kita hankilkan. Contoh begini. Kita lihat sekarang potensi pariwisata di pekudatan. Di era kami ada beberapa hotel yang berdiri di pekudatan. Bagaimana kami melakukan pendekatan kepada pemilik sehingga pajak hotel, restoran, dan juga bisa maksimal diberikan. Contoh sekarang, kita bisa lihat hotel Dajuma itu bayar pajak 1 miliar. Bumboran 800 juta. Ini pendekatan. Cara kita sehingga mereka bisa maksimal dari sektor PAD. Kemudian pembiayaan-pembiayaan lain tentu ada BKK. Bantuan keuangan khusus yang diberikan oleh Kepupatan Badung berdasarkan pembagian BKK yang sudah disepakati antara para Bupati dengan Bupati Badung, itu juga bisa kita maksimalkan. Dengan pola kerjasama ini, apalagi pola pembangunan yang merata di seluruh Bali, saya kira pendekatan kepada Kepupatan Badung juga bisa kita lakukan untuk memaksimalkan BKK maupun IBAH yang diberikan oleh Kepupatan Badung. Di luar itu... Waktunya habis Bapak. Kita berikan kesempatan kepada pasangan colo nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kompergensi ini tentu sangat menentukan daripada arah kesejahteraan masyarakat Kepupatan Jebrana dan peluang kerja bagi juga kesempatan tenaga kerja yang ada di Kepupatan Jebrana, termasuk juga mengurangi kemiskinan, termasuk juga percepatan daripada perluasan lapangan kerja yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga satu-satunya prioritas yang kita lakukan adalah membuka ruang lebar untuk investasi yang masuk di Kepupatan Jebrana. Kita tentu tidak menutup kerjasama dengan pihak ketiga dalam ini, investasi yang masuk ke Kepupatan Jebrana. Dan tahun ini, tahun depan, kita akan rencanakan ada tiga kluster ekonomi baru yang ada di Jebrana dan tentu ini akan mengantarkan sejarah masyarakat Jebrana. Di barat tentunya akan kita bangun polo, di tengah kita akan bangun industri perikanan yang terbesar Bali, Nusa Tenggara. Dan di timur kita pastikan mungkin tanggal 16 ini, bulan November ini sudah mulai akan dilaksanakannya Ground Banking, Bali, Kerti, Semesta. Dan ini tiga kluster ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan, membuka ruang kesempatan kerja kepada anak-anak muda, dan tentu inilah momentum Jebrana Mas sudah dibulai di Jebrana. Terima kasih. Taman Kerti Bali yang ada di Pukutatan, saya masih ada filenya, saya melakukan rapat-rapat, bagaimana merencanakan tol, kemudian 600 hektare tanah provinsi yang ada di Pukutatan akan dikembangkan menjadi destinasi pariwisata baru. Di zaman kami ada, kami tidak mau bicara. Kenapa? Yang punya program itu provinsi. Etika birokrasi, etika birokrasi yang punya program lah yang bicara. Maka saya tidak akan menyampaikan itu. Investornya saya kenal semua, Pak. Dan ini peluang. Tetapi sekali lagi, etika birokrasi karena programnya provinsi yang punya. Cerita-cerita tentang itu saya ada filenya. Nah kemudian juga pengembangan pengambangan, Pelabuhan Nasional Pengambangan. Ini cerita tujuh tahun yang lalu ketika Pelabuhan Benoa selesai, maka Pelabuhan Ikan dalam rapat saya mengatakan pindahlah ke pengambangan. COVID tidak berjalan. Sekarang mulai dibicarakan lagi, mulai dikerjakan lagi. Kalau Pak Nengah bikin polo kuda, saya di Gilimanu ada juga ekowisata. Kenapa kita membangun ACK dulu dan tidak berjalan? Kenapa? Karena di sebelah kiri itu kita akan membangun ekowisata. Saya tahu 60 hektare tanah itu dikuasai, sudah dimiliki atau sudah dikerjasamakan dengan orang lain. Waktunya habis, Bapak. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon urut 1 dalam waktu 1 menit 30 detik, waktu dihitung saat Bapak mulai berbicara. Disilakan Pak. Saya ini. Karena diperintah Pak Bupati ya. Jadi saya ingin bertanya kepada paslo nomor 1. Tadi visi dan misi adalah terakhir-terakhirnya adalah jemberana emas. Capaian jemberana emas, jemberana bahagia itu indikatornya apa? Kalau boleh tahu. Dan kemudian sekarang tahun ini kita defisit parah. Mohon dijelaskan apa yang menjadi penyebab, kemudian bagaimana cara mengatasi defisit parah tersebut. Terima kasih. Waktunya masih Bapak? Cukup. Baik, mohon dikelirkan. Baik, terima kasih. Sebentar Bapak, waktu akan kami berikan sebanyak 3 menit untuk menjawab dan waktu dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Disilahkan. Saya rasa kalau bicara defisit ya. Karena ini dah bedanya, orang belajar dan tidak belajar. Jadi setiap rancangan perda anggaran belanja itu pasti dirancang defisit. Karena kenapa? Karena ada sisa daripada pemanfaatan anggaran di tahun berjalan di APBD Induk. Itu simpel saja seperti itu. Kemudian saya lihat, apa itu Jebrana Mas? Saya banyak mendengar di masyarakat akan jatuhnya Mas. Bahkan ada orang bilang ada Mas Jawa gitu ya. Wah ini sempit sekali cara berpikirnya. Setiap orang harus punya mimpi, setiap pemimpin harus punya program, setiap mimpin harus punya tujuan. Mimpi inilah yang mengguiden kita ke mana arah kebijakan yang kita ambil. Saya, Jebrana Mas ini terlahir daripada inspirasi keterpurukan daripada COVID yang kita alami bersama. Ini sangat berat sekali. Bagaimana caranya menggugah semangat ini? Maka tagline ini telah muncul. Jebrana Mas ini merupakan satu momentum yang menjadi tugas kita bersama masyarakat Jebrana untuk menuju ke sana. Bukan seorang bupati saja. Tetapi di PR kita bersama untuk menuju ke sana. Kenapa begitu? Karena di saat ini kita merancang tiga kluster ekonomi baru. Satu yang di barat, yang di tengah, dan yang di timur. Yang saya sampaikan tadi itu. Inilah momentum kita berbenah menuju Jebrana Mas. Karena di sini akan ada investasi yang luar biasa dan akan ada investasi-investasi turis internasional yang masuk ke Jebrana. Tentu kunjungan turis akan menjadi meningkat di Jebrana dan kita akan mendapatkan pajak penghasilan hotel, restoran, dan juga restribusi yang lain yang masuk ke kekas negara. Ini kekas keberan Jebrana. Ini yang saya maksud. Dengan angka Rp221 miliar yang ada hari ini, kita tidak akan cukup membangun Jebrana dengan uang yang sebegitu. Maka inilah jawabannya Jebrana Mas ini bagian daripada pembangunan kluster ekonomi baru yang akan menciptakan tempat-tempat destinasi wisata kelas dunia yang masuk ke Kabupaten Jebrana. Nah ini kita tunggu. Itu sebagai indikator-indikator daripada kenapa Jebrana Mas itu akan terjadi. Tiga kluster ini sudah parang pasti karena investasinya luar negara, luar besar sekali. Jadi ini membutuhkan daripada waktu mungkin tiga tahun yang akan datang baru akan kita mendapatkan daripada PAD yang masuk ke kekas Kabupaten Jebrana. Tambahkan. Terima kasih. Terkait dengan Jebrana Mas, kita akan mengacu kembali ke pusat. Pusat juga merencanakan bagaimana nantinya Indonesia Mas. Karena di dalam kajian kita, sebelum mengambil program, kita ada kajian-kajian. Kajian kita harus laksanakan dengan baik, dengan benar, sebelum kita merencanakan program. Dan didukung oleh dana yang nantinya datang dari pusat. Pak, waktunya habis. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua untuk memberikan tanggapan dalam waktu satu menit tiga puluh detik dihitung saat Bapak mulai berbicara. Disilahkan. Eh, yang terimu ganti orang asing melajah, kan melajah. Jadi beli, gini beli. Depisit itu memang lumrah, hal yang lazim. Tetapi, depisit yang benar itu, yang terukur itu, adalah empat persen. Maka ketampak tadi Pak Patryana Krishna mengatakan, depisit parah. Di atas seratus miliar, bahkan saya mendengar seratus puluh miliar. Ini depisit yang di luar perencanaan. Harusnya maksimal empat puluh lapan miliar. Dan depisit betul yang dikatakan, ditutup. Tetapi beli mengatakan tadi, ditutup dengan silpa anggaran berjalan. Bukan beli. Ditutup dengan silpa tahun lalu. Nah, depisit itu ditutup dengan silpa. Jadi setelah perhitungan BPK, tiga bulan masa anggaran, kelihatan silpa, maka silpa itu akan menutup depisit. Sekali lagi, catatan depisit itu maksimal empat persen. Sehingga empat puluh lapan juta maksimal harus depisit. Empat puluh lapan miliar. Bukan di atas seratus miliar. Terima kasih. Jemberana emas ya. Harusnya kalau mau jemberana emas, jalan tidak ada yang rusak. SD tidak ada yang bocor. Mohon tenang Bapak Ibu. Jadi program-program itu harusnya bisa terlaksana dulu baru jemberana emas. Program mendasar harus kita lakukan. Dua tahun, apa tiga tahun, apa empat tahun mungkin. Katanya mundur tadi. Tiga tahun. Nanti gak jadi 2026 ya. Waktunya habis. Waktunya habis Bapak. Waktunya habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut satu untuk memberikan tanggapan kembali waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Baik. Saya akan kasih informasi ya. Depisit yang terjadi di Jemberana tidak ada penundaan pembayaran. Semua clear. Beda dengan provinsi yang terjadi pada hari ini. Itu satu. Nomor dua. Jemberana emas ini sebuah mimpi. Tagline. Semua orang punya mimpi. Mohon tenang. Semua orang punya cita-cita. Seperti Anda, mimpi Anda. Pisi-misi itu kan juga mimpi. Rencana. Program. Ini Jemberana emas ini juga sebuah rencana. Dimana kita akan terfokus untuk melaksanakannya. Punya. Punya guidance. Punya arah kebijakan. Dan ini yang kita akan apa ini garis-garis kebijakan kita menuju ke sana. Barometernya adalah tolak ukurnya satu ada tiga kluster ekonomi baru. Yang hari ini kami tentu merasa bangga telah diambil sumpahnya Bapak Prabowo ya. Kami pasti akan bisa mewujudkan tiga kluster ekonomi baru ini yang terjadi di Jemberana. Dan ini akan membawa dampak yang sangat positif sekali terhadap ekonomi Kabupaten Jemberana. Silahkan. Terima kasih. Kami lanjutkan terkait dengan masih banyaknya gedung-gedung sekolah yang bocor tadi disampaikan oleh Pak Patryana Krishna. Karena kami sudah duduk bersama dengan beliau dengan Pak Bupati mengkaji bagaimana tahun depan ini untuk bisa selesai semua gedung-gedung sekolah yang masih bocor. Waktunya habis Bapak. Waktunya habis. Baik beri aplaus untuk yang kedua pasangan calon. dan kita akan mencari setelah gedung-gedung berikut ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ragu untuk memilih dengan hati nurani langsung umum bebas rahasia jujur dan adil landasannya setelah demokrasi ayo datang ke TPS mari kita bersama membangun Jendrana 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 Ayo berangkat berikan hak suara membangun Jendrana membangun Jendrana menentukan Jendrana ke depan ke depan sukseskan Jendrana 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 Anda masih dalam debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Jendrana tahun 2024 kita akan memasuki sesi terakhir dari debat malam hari ini dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 3 menit kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement waktu dihitung 3 menit ketika Bapak mulai berbicara disilahkan baik terima kasih Bapak Ibu warga masyarakat Jendrana yang sabang akan terlebih lagi generasi muda milenial dan gensi yang menjadi harapan kita ke depan saya dengan Pak Patriana memastikan bahwa seluruh program misi-misi yang kami canangkan akan bisa berjalan dengan baik walaupun di tengah kondisi depisit yang sangat parah kami sudah duduk bersama berdua pasangan calon ada Pak Putu Arte ada Pak Gede Winase untuk memastikan karena beliau-beliau ini punya pengalaman saya juga duduk bersama bagaimana menyelesaikan ini kami juga melihat regulasi maka dari itu seluruh program ini saya yakinkan bisa berjalan dengan baik di luar itu kami juga mendorong pemerintah provinsi dan pusat ada pengembangan destinasi baru di pekutatan 600 hektar tanah provinsi milik Prusda Bali itu terus kita akan dorong pengembangan labuan pengambangan itu juga kita dorong ekowisata di Melayu juga kita dorong karena kami tahu dan kenal siapa yang akan mengerjakan itu yang tidak kalah penting kami juga akan menciptakan iklim investasi yang kondusif jangan pernah ragu nanti datang ke Jemberano harus berpikir bawa uang berapa saya baru bisa ketemu jangan kemudian juga jangan ada kekhawatiran pemborong tidak dapat pekerjaan profesional harus berjalan kami yakinkan juga mohon maaf HSN saya pastikan yang layak dan patut menempatkan menempatkan orang yang tepat pada bidang yang tepat kami yakinkan juga dunia usaha para pengusaha akan kita menciptakan suasana yang kondusif kami juga tentu merangkul teman-teman para pekerja mohon maaf saya sebut maklar aman berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka dan dunia usaha dunia usaha yang lain kawan-kawan di DPRD ada kekhawatiran ketika kami jadi nanti IBAH tidak dapat itu sudah menjadi komitmen kalau sudah itu menjadi komitmen karena APBD itu adalah sebuah komitmen kebersamaan antara lembaga eksekutif dan legislatif termasuk yang paling penting saya akan menjaga bagaimana harmonisasi Bupati dengan Wakil Bupati kita akan berbagi tugas dengan baik mohon maaf termasuk juga kami harus memberikan ruang kepada Pak Wakil untuk bisa berkoordinasi ke dalam termasuk juga menyelesaikan tugas-tugas yang kita amanatkan nanti-anti kita waktu habis Bapak terima kasih waktunya habis kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut satu untuk menyampaikan closing statement dengan waktu tiga menit dihitung sejak Bapak mulai berbicara disilakan baik saya mendapat kepercayaan masyarakat Jembrana hampir sudah berjalan tiga tahun ada yang saya ingin sampaikan capean dan juga ada hal-hal yang belum saya bisa kerjakan karena waktu kami ini sangat singkat dengan dipotong juga masa pandemi saya masuk dengan di kompeten Jembrana dengan PAD yang 148 miliar kemudian di 2023 ini kita sudah capai dengan 221 miliar dengan kenaikan hampir 49,3% laju pertumbuhan ekonomi di kompeten Jembrana naik 8,64% dari 2020 saya sampaikan datanya dari 4 minus 4 98,98% sekarang sudah plus 366% kemudian pendapatan per kapita naik dari 42,5 juta menjadi 48,4 juta tingkat pengangguran terbuka turun yaitu 4,52% menjadi 2,52% tingkat partisipasi angkatan kerja naik 75% menjadi 92 75,92% menjadi 80,05% indeks pembangunan manusia naik dari 72,36% menjadi 74,04% tersedia juga hari ini 1.400 lapangan pekerjaan di Mitra Prodin yang sudah memberikan kesempatan buat anak-anak muda kita Jembrana yang bisa bekerja dari 18 tahun sampai 42 tahun dengan ijazah minimal SMP dipersilakan dan dan juga saya juga sudah saya sampaikan di sini dalam rangka pembangunan fasilitas jalan sudah ada 141 kilometer jalan yang kita bangun irigasi 12 kilometer pengamanan pantai yaitu 4,92 kilometer ada Gelimanuk Candi Kusumo pengamanan dalam berapa pengeraguan termasuk juga yang ada di Cupel yang ada termasuk di Candi Kusumo dan Cupel pasar umum negara yang sudah kami juga bangun RMU penyaringan rumah produksi kako bersama replisasi gedung kesenian Bung Karno mesin pengolah sampah yang tentu hari ini kami mendapatkan hibah gratis dari Korea dengan nilainya hampir 6 miliar rehabilitasi dan pembangunan tempat ibadah dan dana-dana tersebut merupakan hasil pendekatan kami karena kami tadi sampaikan hanya 200 miliar kami tidak cukup membangun jemrana maka itu kami mencari pendekatan-pendekatan ke pusat kemudian juga ke depan kami akan membangun 3 kluster dan bekerjasama dengan pihak swasta ada yang di Melayu polo berkuda ada yang di tengah perusahaan dan ada di tengah tempat berkutatan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon terima kasih kepada pasangan calon yang telah menjalani debat pertama pemilihan calon